hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingmeh nah oke teman-teman di video kali ini Mingmeh mau memasak dengan bahan yaitu brokoli hijau nah bagaimana cara Mingmeh memasak brokoli hijau ala Taiwan bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak terus video ini sampai selesai ya dan semoga video dari Mingmeh ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua nah sekarang kita cuci bersih dulu ini brokoli brokoli hijaunya ya lalu untuk bahan campuran brokoli hijau disini aku campuri dengan sedikit wortel wortelnya kita potong lidi ya nah bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Mingmeh ini saya ucapkan terima kasih dan jika teman-teman suka dengan video-video dari Mingmeh ini jangan lupa ya yang belum subscribe tolong bantu Mingmeh dengan cara subscribe like dan dan komennya ya untuk bumbunya disini juga sangat simpel kita siapkan bawang putih cincang setelah selesai kita sisihkan dulu lalu disini kita siapkan juga jahe ya jahenya kita bikin jahe cincang ya setelah selesai kita jadikan satu dengan bawang putihnya setelah itu kita pecahkan telur dan kita kocok telur ini ya setelah itu kita sisihkan dan yang pertama kita masak dulu air ya lalu kita rebus dulu ini wortelnya kita rebus setengah matang aja ya dan sekarang kita masukkan ini brokoli hijaunya kita rebus juga setengah matang ya nah kalau udah seperti ini sekarang kita angkat dulu dan kita sisihkan dan selanjutnya kita masak korak-karik telur dulu nah kalau udah seperti ini sekarang kita angkat kita sisihkan dulu dan kita tuangkan sedikit minyak dan sekarang kita tumis bumbunya kita tumis bumbu ini sampai baunya harum kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan bahannya kita masukkan sedikit garam tambahkan sedikit bubuk kaldu kita tambahkan juga sedikit bubuk lada kita tumis-tumis sebentar kita tuangkan sedikit air kita masukkan orak-karik telurnya kita tumis-tumis sebentar sambil telurnya diratakan ya lalu kita masak untuk beberapa menit aja jangan terlalu lama dan yang terakhir kita masukkan sedikit larutan tepung tapioca ya kita tumis-tumis biarkan kuahnya agak sedikit mengental dan kalau udah seperti ini udah matang ya udah boleh kita angkat dan disajikan nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir tumis brokoli dari Ming-Mai hari ini bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu support Ming-Mai dengan cara subscribe, klik dan komen dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye